Ketika Tuhan punya tujuan yang jelas, maka gereja pun harus punya tujuan yang jelas. Katakan amin. Gereja ada di dunia ini, gereja ada di GB kampus atau di kampus punya tujuan yang jelas. Bukan untuk memperbanyak orang supaya banyak, bukan. Tapi tujuan dari gereja kita adalah supaya kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, berarti kalau mencari, berarti ada sesuatu yang hilang. Kalau ada yang hilang, berarti perlu dicari. Maka GB kampus harus mencari yang hilang, bukan mencari yang ada. Lalu saudara-saudara ku, gereja pun harus punya visi, punya tujuan. Selain daripada mencari, harus menyelamatkan. Yang diselamatkan yang mana, saudara-saudara ku? Salah satunya digatakan, Sarkius perlu diselamatkan. Berarti sekalipun Sarkius punya harta banyak, dia punya uang banyak. Tetapi uangnya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia. Maka seharusnya aku, perlu Tuhan. Perlu ada keselamatan untuk menarik dia. Untuk membawa dia keluar dari apa? Dari dosa, supaya dia melihat terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Sarkius, dia perlu diselamatkan. Yesus berkata bahwa orang ini pun, sekalipun orang Parisi, Alikal berkata apa? Sarkius itu kan orang berdosa. Mengapa Yesus ada di rumah orang berdosa? Tapi seharusnya berkata begini, Yesus mencintai orang berdosa. Dia tidak mencintai dosa, tapi dia mencintai orang berdosa. Supaya orang ini diselamatkan dan ditembus. Siapa lagi contoh-contoh tersedahku yang perlu dicari? Nikodemus. Dia adalah Yohanes, tidak boleh baca, tapi saya akan sampaikan kepada saudara. Nikodemus juga adalah orang yang perlu dicari. Walaupun dikatakan, Nikodemus itu adalah pemimpin agama. Walaupun dikatakan, kalau istilah sekarang, dia tertulis sinodi. Tetapi justru sederah-sederah, dia malam-malam datang ketemu Yesus. Untuk apa? Dia menengahkan. Kuasa apa yang menyertai orang Tuhan? Jadi ada sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Lewat itulah dia datang sama Yesus, dia datang malam-malam. Saya berpikir begini, kenapa dia malam-malam datang ya? Yang pertama kan dia pemimpin agama. Pasti dia malu karena banyak orang melihat. Memang orang semakin banyak terkenal, maka akan ada banyak orang yang akan mengikuti. Setelah sekarang apa? Fans. Lalu ketika Nikodemus dia datang malam-malam, dia bertanya. Lalu Yesus menjelaskan. Yaitu tentang apa? Kelahiran kembali. Artinya ada banyak orang yang percaya, tetapi dia tidak memilih hidup baru. Banyak orang yang berkata bahwa dia orang Kristen, tapi dia tidak pernah mengalami Tuhan. Jadi orang yang tentukan bukan bicara banyak gelarnya, bukan bicara kata dia emang. Bukan. Tapi bagaimana hubungannya kepada Tuhan. Nikodemus pun perlu diselamatkan. Katakan amin. Amin. Perlu dia mengalami kelahiran kembali. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka pada saat Yesus menyinggung itu, lalu Nikodemus bilang apa? Guru, bagaimana aku mulai kembali dari rakyat buku? Aku saja sudah tua. Dari situ saudara-saudaraku, dari pertanyaan dari Nikodemus sangat jelas. Bahwa memang Nikodemus sekalipun dia pemimpin, pemimpin agama. Dikatakan di sana saudara-saudaraku, ternyata Nikodemus masih kurang pemahaman tentang kelahiran kembali. Justru lewat Yesus dia menjelaskan. Dan saya percaya bahwa Nikodemus hari-hari ini yang ada di daerah kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Kita harus menangkan mereka. Amin. Yesus juga katakan amin. Amin. Visi kelejaan kita sangat jelas, selamatkan jiwa berapapun. Angganya. Yesen Douglas. Selamatkan jiwa. Berapapun. Bikutan yang akan makan etok ini, suaranya sudah ada lain. Yesen Douglas. Selamatkan jiwa berapapun. Atau karena mungkin kebanyakan makan panggap. Semua suara harus kencang, surahku. Yesen Douglas. Selamatkan jiwa berapapun. Artinya apa saudara, visi Tuhan, hati Tuhan harus kita kerjakan bersama-sama. Kita mencari menyelamatkan. Saya selalu berkata kepada Jemaah. Kepada semua yang hadir.